Halo semua, selamat datang di pembahasan setiap kasus pertemuan ketiga. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas soal tipe 1. Mari kita mulai. Perhatikan pada kelas diagram yang telah diberikan, terdapat sebuah kelas barang dengan beberapa atribut dan metode. Untuk teman-teman ketahui, pada kelas diagram tersebut terjadi sedikit kesalahan. Nah, pada atribut harga dan ongkir, seharusnya menggunakan tipe data INT, sehingga dalam implementasinya nanti kita menggunakan tipe data INT. Kemudian, kita perhatikan pada bagian metode. Di sini terdapat overloading metode, yaitu ubah data. Yang pertama adalah ini. Dan yang kedua adalah ini. Baik, buat sebuah proyek dengan nama sesuai ketentuan pada soal. Misalnya seperti ini. Selanjutnya, kita buat rancangan kelas-kelas yang akan kita gunakan, yaitu kelas barang dan kelas main. Untuk awal, kita kerjakan kelas barang terlebih dahulu. Setelah membuat atribut, kita lanjut membuat metode. Untuk metode yang pertama, yaitu berupa konstruktor, dapat dengan mudah kita lakukan seperti ini. Klik kanan, insert code, kemudian pilih konstruktor, kemudian kita lihat. Pada kelas diagram yang diberikan, apa saja yang dibutuhkan pada konstruktor nama, harga, asal, tujuan, dan longkir. Sehingga kita centang atribut yang kita butuhkan. Oke, seperti ini. Lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, kita buat metode ubah data. Selanjutnya, kita buat metode ubah data. Selanjutnya, kita kerjakan total biaya dan cetak data. Baik, untuk rancangan atribut dan metode telah selesai. Untuk mengetahui apa yang harus kita isi pada metode-metode ini, mari kita lihat pada keterangan soal. Keterangan, buatlah implementasi program dari diagram kelas di atas. Kedua, pada metode ubah data, buatlah statement untuk mengubah nilai atribut asal dan tujuan. Berarti, pada metode yang ini, karena mempunyai parameter asal dan tujuan. Kemudian keterangan ketiga, pada metode ubah data, buatlah statement untuk mengubah nilai atribut ongkos kirim. Berarti, metode yang ini. Kita implementasikan satu per satu. Baik, seperti ini. kemudian ubah data untuk ongkir. Ubah data selesai. Kita lanjut pada keterangan 4. Pada metode total biaya, return hasil penjumlahan antara harga dan ongkir. Oke. Return, harga, dan ongkir. Berarti, plus ongkir. Selanjutnya, metode cetak data. Cetak semua atribut seperti tertera pada output di bawah ini. Buatlah objek dari kelas barang pada kelas main. Implementasikan penggunaan kelas string index of untuk mencari posisi index suatu karakter. Invokasi semua metode dan ubah data di sana. Baik. Pada bagian cetak data, kita diminta untuk menampilkan atau mencetak semua atribut seperti tertera pada output di bawah ini. Kita lihat. Oke, seperti ini. Nama barang posisi huruf A pada index ke-1. Ini dari nama barang. Dimulai dari 0, berarti 1. harga barang asal tujuan ongkos kirim dan total yang harus dibayarkan. Baik. Kita buat sum out nama barang berarti nama posisi huruf A ada pada index ke-2. berarti nama berarti nama year of kita masukkan A berupa karakter kemudian harga barang kemudian asal tujuan ongkos kirim berarti nama terima kasih telah menemukan baik seperti ini cetak ada maka kelas barang telah selesai kita kerjakan selanjutnya kita buka kelas main kemudian buat sebuah method main, public static void main kita perhatikan pada contoh output yang diberikan data sebelum diubah nama barang, bla 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 dan sampai selesai kemudian terdapat ubah data asal Sleman, tujuan, ongkir untuk data sebelum diubah kita menggunakan cara seperti biasa langsung menuliskan value-nya sedangkan untuk ubah data kita menggunakan scanner sehingga user dapat memberikan nilai dengan keyboard baik, kita buat terlebih dahulu object scanner, scanner sc sama dengan new scanner system.in oke kita import library-nya terlebih dahulu seperti ini kemudian buat sebuah object barang misalnya barang B sama lainnya barang perhatikan baik-baik pada parameter konstruktor kelas barang terdapat beberapa parameter yang harus kita berikan nama, harga, asal, tujuan, dan ongkir kita sesuaikan dengan contoh soal contoh output selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik, seperti ini kemudian kita buat sebuah output data sebelum diubah data sebelum diubah kemudian kita panggil b.cetak data baik sampai di sini kita dapat mengecek apakah program yang kita buat sudah sesuai khusus untuk data sebelum diubah jadi agar prosesnya tidak terlalu panjang dan jika ada kesalahan kita dapat dengan mudah memperbaikinya kita run data sebelum diubah nama barang basus posisi huruf A ada pada indeks ke 1 sama kemudian harga barang kemudian asal kemudian okas kirim kemudian total yang harus dibayarkan oke untuk nilainya telah sesuai tetapi ada sedikit perbedaan pada bagian tampilannya saja ya dapat kita atur oke kita tambahkan seperti ini jumlahnya seberapa ya dikira-kira saja so seperti ini kemudian ubah data oke kita buat jerdah seperti ini karena ada sedikit space di sini kita buat ubah data kemudian kita buat asal seperti ini oke kemudian kedua kemudian tongkir pada bagian ini kita menggunakan scanner sehingga kita butuh variable untuk asal string string asal sama dengan sc.nextline kemudian untuk tujuan maaf string tujuan sama dengan sc.nextline kemudian untuk ongkir bertipe data int int ongkir sama dengan sc.nextline int baik setelah mengerjakan bagian ini teman-teman juga bisa mengecek mengecek bahkan sudah sesuai baik ubah data asal sleman kemudian tujuan solo kemudian ongkir 25.000 oke selesai dan hasilnya sesuai kita lanjutkan pada data setelah diubah untuk menampilkan saja seperti ini system out kita copy saja pada bagian ini oke kemudian data setelah setelah diubah kita paste lagi kemudian kita panggil metode cetak data oke sebelumnya karena pada bagian ini kita hanya mengambil data dari user kita belum mengubah datanya jadi kita perlu memanggil metode ubah data jadi b.ubah data untuk ubah data asal dan tujuan kita pilih kemudian b.ubah data ongkir oke seperti ini maka ketika kita jalankan lagi run file kemudian asal sleman tujuan Yogyakarta tujuannya adalah solo kemudian ongkirnya adalah 25.000 dan kita lihat hasilnya data setelah diubah basus kemudian satu harga barang oke pada bagian ini asal sleman tujuan solo ongkir kirim dan berhasil akhirnya selesai juga pembahasan pertemuan ketiga tipe satu selamat belajar dan tetap semangat terima kasih selamat menikmati